Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengungkapkan bahwa kedua kasus korupsi yang menjerat kadernya bakal mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Caimin di pemilihan Presiden Bilpas 2024. Dua kader yang dimaksud Surya Paloh itu adalah Jonny G. Plath dan Sahrul Yassin Limpo. Surya Paloh mengatakan kasus hukum yang menjerat keduanya pasti akan mempengaruhi elektabilitas pasangan yang diusung Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa itu. Meski demikian, Surya Paloh tetap menyerahkan kepada masyarakat yang memiliki hak suara di pemilu 2024 mendatang. Untuk diketahui, proses hukum Jonny G. Plath hingga kini masih berjalan. Informasi terakhir dalam persidangan Jonny G. Plath ada lima saksi mata didatangkan pada Selasa 3 Oktober 2023. Kemudian kasus dugaan korupsi yang menyerat SGL tengah diselidiki. Namun, SGL hingga kini belum secara resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. SGL pun telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Kamis 5 Oktober 2023. Kedatian demikian, Surya Paloh juga menilai situasi ini belum tentu berdampak negatif ke Nasdem. Bisa jadi, partainya justru mendulang empati publik. Surya mengklaim partainya menjunjung tinggi semangat anti korupsi dan menegakkan hukum terhadap tindakan koruptif. Dia pun mengaku bakal menghormati proses hukum yang berlaku terhadap kandor Nasdem yang terjerat kasus korupsi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.